Kasih Ibu Sepanjang Masa Seorang wanita 40 tahun di Venezuela menjadi pahlawan bagi dua anaknya dengan menyusui mereka agar tetap hidup saat terjebak selama 4 hari di sebuah kapal kecil hingga akhirnya ia meninggal karena dehidrasi. Sebanyak 9 orang, termasuk Marielle Cacon, dan keluarganya berlibur di atas kapal dalam sebuah rekreasi dari Higuerote ke Pulau La Tortuga pada 3 September lalu, menurut Univision. Namun perjalanan berubah menjadi bencana ketika sebuah ombak besar membelah lambung kapal dan mereka tidak pernah tiba ke tempat tujuan. Cacon mengungsi ke sebuah kapal skoci dengan dua anaknya yang berusia 6 dan 2 tahun bersama pengasuhnya Veronica Martinez yang berusia 25 tahun. Selama 4 hari mereka terombang ambing di tengah lautan dan di bawah panas telik matahari. Cacon memutuskan bahwa anak-anaknya harus selamat bagaimanapun itu. Dalam keputus asaannya untuk menjaga putra dan putrinya tetap hidup, Cacon menyusui anak-anaknya. Ia memberikan nutrisi kepada anak-anaknya dengan meminum urinnya sendiri. Ketika mereka ditemukan oleh petugas 4 hari kemudian, anak-anak itu sedang memeluk tubuh ibu mereka yang sudah meninggal di dalam kapal skoci. Martinez ditemukan di sebuah kotak pendingin kosong. Kedua anaknya, Jose David dan Maria Beatriz Kambler Cacon dan pengasuhnya segera dilarikan ke rumah sakit karena luka bakar tingkat pertama, dehydrasi dan stres pasca trauma. Menurut forensik, Cacon menderita kegagalan organ karena penipisan elektrolit yang dipicu oleh dehydrasi saat ia menyusui anak-anaknya. Pihak berwenang masih melakukan pencarian orang lain yang menghilang, termasuk suami Cacon, teman mereka dan seorang kru kapal. Namun sangat kecil harapan untuk menemukan mereka dalam keadaan hidup. Sementara itu pemakaman Cacon sudah berlangsung pada Sabtu lalu 11 September. Dilaporkan anak-anaknya telah pulih dari serangan panas dan akan dapat menjalani hidup mereka sepenuhnya, seperti yang diinginkan oleh ibu mereka. Ibu tewas setelah menyelamatkan putrinya dari mobil pada hari ibu. Seorang ibu di Long Island menyerahkan hidupnya pada hari ibu dengan menyelamatkan putrinya dari mobil yang melaju. Diana Aluska dan putrinya, Jena 16 tahun, meninggalkan gereja di Lindeshurst. Pada saat yang sama, Toyota Corolla dikeluarkan dari tempat parkir, namun ketika dia menginjak gas, mobil melaju ke belakang, kehilangan kendali dan melompat ke trotoa. Aluska melihat kedatangan mobil dan mendorong Jena keluar dari jalan. Mobil Corolla menabrak Diana dan jatuh ke Departemen Pemadam Kebakaran, Lindenhurst. Aluska terjepit di bawah mobil sampai pengamat bergegas ke tempat kejadian dan mendorongnya. Mereka memberikan CVR sampai responder pertama datang. Aluska dilarikan ke rumah sakit, di mana ia kemudian meninggal. Dia berusia 56 tahun. Jena dan pengemudi berusia 80 tahun dirawat atas cedera yang tak mengancam nyawa. Petugas mengatakan, insiden tapaknya merupakan telakan yang mengerikan. Mereka tidak memperlakukan insiden sebagai sebuah kasus tindak pedana. Ibu pemberani selamatkan anaknya dari serangan buaya. Seorang anak laki-laki berusia 11 tahun bernama Yadi Putra asal Jambi, nyaris kehilangan nyawanya karena diserang seekor buaya rawa. Yadi yang awalnya sedang mengambil air di sungai, tidak sadar bahwa ia sedang menjadi incaran buaya rawa yang singgah di sana. Bocah ini diperkan buaya hingga diserat sejauh 15 meter ke arah sungai. Ibu Yudi yang mendengar suara teriakan anaknya tahu bahwa putranya dalam marah bahaya. Sang ibu pemberani ini pun langsung berenang untuk menolong anaknya. Untungnya buaya itu kemudian melepaskan gigitannya lalu kabur. Dikutip dari detik.com, sang ibu yang bernama Rasmi mengaku tidak peduli jika nanti ada buaya lain yang akan menyerangnya. Ia hanya berpikir untuk menyelamatkan putranya. Ternyata di sungai itu memang sering menjadi tempat singgah buaya. Pihak berwenang di Jambi yang telah mengetahui kejadian ini segera mengerahkan tim untuk mencari keberadaan buaya rawa itu agar segera ditangkap untuk dievakuasi ke daerah yang lebih aman. Keberanian ibu ini untuk menyelamatkan anaknya patut diajungi jempol ya. Masakan ibu memang tiada duanya. Paling enak dibandingkan masakan di restoran dan pasti membekas dalam ingatan kita selamanya. Seorang wanita Jepang kehilangan ibunya untuk selamanya. Karena takut ia akan merupakan rasa masakan mendiang ibunya yang terakhir, ia menyimpan dan membekukannya di dalam freezer selama lima tahun. Kisah mengharukan ini ditayangkan dalam sebuah acara TV Jepang. Diketahui dari acara tersebut, wanita 25 tahun bernama Takaya Reiki yang tinggal di Tokyo menyimpan kotak makanan yang berisi bubur babi masakan mendiang ibunya. Di hari ibunya meninggal, ibu Reiki berdiskusi dengannya mengenai menu apa yang harus disiapkan untuk Reiki sepulangnya sekolah dan diputuskan bahwa sang ibu memasak bubur babi. Namun sepulangnya Reiki dari sekolah, ia menemukan ibunya terbaring tak sadarkan diri di lantai rumah mereka. Setibanya di rumah sakit, sang ibu telah dinyatakan meninggal. Takut mereka tidak akan mencicipi lagi masakan sang ibu, Reiki dan ayahnya memutuskan untuk menyimpan bubur yang sudah dimasak di sebuah kotak makan dan membekukannya. Mereka pun menghubungi program TV untuk membantu mereka mengembalikan masakan buku tersebut. Seorang profesor biologi yang dikirim untuk membantu keluarga tersebut mengatakan bahwa makanan yang dibekukan itu sudah ada tanda-tanda adesi mikroba. Namun jika dimasak kembali dengan temperatur lebih dari 100 derajat Celcius, beberapa bagian masih bisa dikonsumsi dengan aman. Dengan bantuan seorang koki, bubur itu kembali dimasak. Masakan terakhir dari sang ibu pun siap disajikan. Sesaat setelah disajikan, Reiki dan ayahnya menangis. Ini enak, rasanya mirip seperti bagaimana ibu memasaknya, uja Reiki. Akhirnya, setelah 5 tahun, mereka bisa merasakan kembali masakan ibu yang mereka cintai. Cinta ibu sepanjang masa. Bangun pagi bagi Hana Yasutake adalah hal yang biasa, namun tidak seperti anak lain. Dia bangun pagi karena alasan yang berbeda. Chie Yasutake terpukul ketika ia mengetahui bahwa dirinya tidak dapat hamil karena melawan kanker payudara yang ia derita. Namun keajaiban datang padanya. Ia dapat mengahirkan bayi yang sehat. Bayi ajaib itu adalah Hana Yasutake. Namun cobaan kembali datang. Kanker yang didarita wanita itu kembali. Sang ibu pun menjalani sisa hidupnya untuk mengajarkan hal-hal sederhana pada sang putri. Ia ingin putrinya ini menjadi mandiri. Chie meninggal di usianya yang 33 tahun. Ketika memasak, Hana merasa dekat dengan ibunya. Ia bahkan memakai bahan yang persis dengan ibunya. Beberapa tahun setelah ibunya meninggal, Hana membuat kumpulan esai yang diberi judul Promise to My Mother. Hubungan yang spesial antara ibu dan anak ya. Selalu ingat untuk sekedar menyapa ibumu malui telepon. Seorang pengusaha layanan pemakaman di Taiwan bernama Lau menceritakan tentang kasus tragis yang baru-baru ini ia dapat. Dilaporkan dari China Press, kisah sedih ini mengenai tentang seorang wanita lanjut usia yang tinggal sendiri di rumahnya. Suatu hari, tetangga sekitar yang mencium bau tidak sedap berasal dari rumahnya dan segera menghubungi pihak berwenang karena khawatir sesuatu terjadi pada wanita ini. Ketika petugas menerobos masuk pintu rumahnya, mereka menemukan wanita lansia ini sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Kondisi tubuhnya menunjukkan bahwa ia sudah meninggal sejak 4 hari yang lalu. Lau yang berada di situ menyadari terdapat sajian masakan rumah yang belum tersentuh di atas meja makan. Dari sajian makanan tersebut, tampaknya korban sedang menunggu seseorang untuk merayakan sesuatu. Setelah identitas wanita ini diketahui, pihak berwenang segera menghubungi keluarganya, yaitu anak laki-lakinya. Putranya segera menuju ke rumah ibunya dan menangis karena menyadari bahwa makanan yang ada di meja dimasak untuk dirinya. Kemudian anak dari korban bercerita kepada Lau. Tadinya, saat hari ibu, ia sudah berencana untuk pulang ke rumah ibunya dan makan malam bersama. Namun, ia mendapatkan pekerjaan mendadak yang membuatnya tidak bisa pulang ke rumah. Tidak disangka, ia tidak akan pernah punya kesempatan untuk makan bersama lagi dengan ibunya. Sang ibu rupanya adalah orang tua tunggal yang membesarkan putranya seorang diri setelah bercerai. Saat insiden ini terjadi, rupanya setelah menyiapkan makanan, ia pergi mandi. Pada saat itulah ia terkena serangan jantung. Selagi ada waktu, luangkan waktumu bersama orang tua agar tidak menyesal di kemudian hari.